Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama Romantrip kali ini bersama Raja Walet hahaha kita bersama bincang-bincang sama Raja Walet gimana kabarnya Pak Lana tadi-tadi ini sibuk apa Sibuk apa Pak Lana pindahkan pompair Iya ini saya ini berada di rumahnya Raja Walet tadi ini lama sendah siratu rame kesini nah kita lihat kediamannya ah ah tuh Raja Walet apa dibeli Pak Lana itu rusak dan titik masa sudah rusak iya eh masa sudah rusak balonak terus-terus Bagaimana penimbangan balonak disitu eh Bagaimana penimbangan maksudnya kan harganya bagus nih 2090 masalah penimbangannya enggak maksudnya dari segi keaburatannya itu bagaimana cocok tidak ukurannya terus untuk kedepannya bergerak-bergerak masih yakin tak mau pindah ke sana atau gimana oh maksudnya karena sudah ada timbangan di depan rumah jelaskan kita ada kesana kesini lagi dan harga pun cuma beda 10 rupiah dari pabrik kan punya saya walaupun tidak ada timbangan disini tetap memang dia ngambil tetap udah ngambil ya karena ada timbangan juga di sekoraya Oh ya ya eh banyak orang Oh iya ya belum cuma begitu satu mobil satu hari nampar empat hari kedengah hari ini kalau disini sudah amal nih mobil berapa kemarin diganti dimasukkan titik posnya tuh tidak ada kan ada di situ sebelum itu delir motor itu kemarin beli rokok iya tidak ada kita secara janjang 4 dari sepuluhnya sudah jadi beli yang sebelah ya sudah ditahui sisa pintunya nih ada banyak lagi wang kelarnya pintunya iya bayar maka kalau makin meningkat kita al-jawab selalu selalu sukses juga sehat juga diberi kelancaran ini Pak Launa ini sudah berteman dari Bapak saya sekarang berteman sama saya Alhamdulillah seperti keluarga ini dari dari dia mau pergi umrah suruh saya pergi sekarang juga sudah pergi Alhamdulillah sudah dilihat di sana ya ya saya nunggu aja juga lagi mana ya kalau diberi kepanjang umur ya Alhamdulillah itu misalnya tanya seorang katanya kenapa enggak pergi tanya-tanya dia lo ya sudah diwala seharusnya lo depan rumah dimana di mana dia menimbang Pak Manasawit lihat kebun di dalam yang sudah dibabat sama anggota eh bagaimana keadaannya ternyata eh mobil Pajaro kita mau lihat apa kita kalau coba kemarin coba kemarin langsung beli itu kalau misalnya harganya sama pun hanya kita 350 300-300 punya saya 400-an sama-sama ah ini lagi duduk-duduk sama Pak Lona ini cerita-cerita seratu rahmi beliau tadi lagi kerja saya gangguin hebaran ayah hahaha enak pajaknya nih mobilmu ada sedangkan ini pajaknya saya berapa pajaknya mobil tak tiga-tiga saya lima buah ya ya hemu hahaha hahah hahah hahaha hahaha hahahah